KAMPUNG Teman, ini cerita kami, si bolang dari kampung di atas awan. Kami tinggal di desa mentar, kecamatan Koto Tano, kebupatan Sumbawa Barat, pusat Tenggara Barat. Kampungku berada pada ketinggian 685 meter di atas permukaan laut. Kami adalah masyarakat asli mentar yang tetap berpegangan pada adat dan tradisi. Selalu dekat dan menjaga kekayaan alam yang ada di sekitar. Karena kami yakin alam memberikan banyak kebaikan. Salah satunya adalah minuman tradisional yang satu ini. Kami menyebutnya ayik sarbat atau minuman pengangat badan. Dibuat dari campuran bahan-bahan alami yang bisa kami dapat langsung dari alam. Ada jahe, kayu manis, cengkih, buah pala dan kayu secang. Air sarbat dibuat dengan cara klak atau merebus semua bahan pada satu wadah. Jangan lupa tambahkan juga secang untuk membuat warnanya menjadi lebih terang. Orang dulu biasa membuat minuman dengan campuran secang sebagai pengganti daun teh. Aduk terus sampai mendidih atau dalam bahasa mantar disebut bekla. Tanpa menunggu dingin, ayik sarbat bisa langsung disajikan. Seger banget. Sekali minum, seketika hangatnya langsung berasah. Kakakku bilang, ayik sarbat bisa menyembuhkan masuk angin, perut kembung, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Keren!